Al-Fatihah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Alhamdulillah, rekan-rekan semua Selamat datang di majlis ilmu kita Yang insyaallah diberkai oleh Allah SWT Satu kebahagiaan tersendiri pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majlis walaupun sifatnya online ya Tapi insyaallah tidak mengurangi esensi dari majlis ilmu Yang dijanjikan banyak keutamaan dan keberkahan oleh Allah SWT Kita berharap mudah-mudahan majlis kita bukan hanya Sepuluh bulan, dua bulan Tapi diharapkan bisa mencapai tujuan-tujuan dari belajar yang sebenarnya Oleh karena itu di dalam belajar kita harus Memiliki karakter-karakter sebagai penonton ilmu Memiliki sifat-sifat layaknya seorang Yang memang tentunya sangat dibutuhkan dalam proses Belajar, khususnya belajar bahasa Arab yang tidak singkat Dan juga tidak ringan Belajar bahasa Arab itu prosesnya sangat panjang Sangat panjang Karena belajar bahasa Arab itu bukan sekedar Mengetahui marfok, mansub, majlur Tapi bahasa Arab itu adalah lautan Lautan dari kaedah-kaedah yang seolah tidak ada ujung pangkalnya Sangat luas Sehingga di dalam proses mempelajari ilmu bahasa Arab Itu benar-benar membutuhkan Modal yang besar Tenaga, waktu, pikiran, perhatian Semuanya Karena di samping Proses dan waktunya yang sangat panjang Juga belajar bahasa Arab merupakan Salah satu ibadah yang agung Sebagai bentuk ta'abud dan taktor kita kepada Allah SWT Dan tentunya banyak kodaan Baik kodaan yang datang dari internal kita pribadi Berupa rasa malas Rasa jenuh, rasa bosan Futur Down Drop Dan lain sebagainya Merasa putus asa Merasa sulit Merasa berat Maupun faktor-faktor di luar itu Di luar diri kita Faktor eksternal Mungkin karena lingkungan Karena keluarga Dan lain sebagainya Oleh karena itu Sekali lagi Belajar bahasa Arab itu Bukan sekedar Keinginan Tetapi harus ada Tujuan-tujuan dan niat yang benar Belajar bahasa Arab itu Bukan hanya ditopang oleh Semata-mata kecerdasan kita Kepandean kita Tapi juga kepada karakter-karakter kita Sebagai seorang manusia Terutama sebagai pembelajar ilmu Banyak orang-orang yang pintar Secara pendidikan formalnya luar biasa Tetapi tidak bertahan lama ketika Belajar bahasa Arab Berguguran di tengah jalan Kami pribadi banyak pengalaman Menjumpai seperti itu Para peserta kami Ada yang Magister Ada yang dokter banyak Dari pendidikan-pendidikan Formal duniawinya Tapi tidak bertahan lama Kenapa? Karena belajar bahasa Arab itu Tidak sama dengan mempelajari Ilmu-ilmu duniawi pada umumnya Entah mengapa banyak orang yang Belajar bahasa-bahasa Di luar bahasa Arab itu Bisa pintar-pintar Luar biasa Bahasa Inggris, bahasa Jepang Tadi saya lihat ada salah satu dari lulusan Jepang Akhun Al-Fabil Muhammad Farid Tetapi ketika belajar bahasa Arab Entah mengapa Mengalami banyak kesulitan Ketika sudah merasa sulit Kemudian tidak bisa bertahan Akhirnya meninggalkan majelis ilmunya Oleh karena itu Barakalulukum Sedih nih mungkin Kami sampaikan kepada Antum semua Bahwa saatnya kita harus memiliki Mindset Bahasa Arab itu Tidak mudah Bahasa Arab Tidak mudah Jangan pernah berpikir Bahasa Arab itu gampang Sama sekali tidak Bahkan sangat-sangat Sangat sulit Bahasa Arab itu Ini selalu kami sampaikan Di dalam majelis-majelis kami Terutama untuk para pemula Agar mereka memiliki mental juang yang tangguh Mental belajar yang kuat Disebabkan apa yang dipelajari Adalah perkara yang berat Misalnya Antum kuliah kedokteran Kuliah kedokteran itu susah Berat sulit Maka sedari awal Antum menyiapkan diri Antum Mental Antum Jiwa Antum Siap menghadapi Segala bentuk Proses dan dinamika Di dalam belajar Ilmu-ilmu kedokteran Begitu Begitu pula dengan Bahasa Arab Ketika Antum Sudah memiliki Mindset Bahwasannya Bahasa Arab itu Tidak mudah Maka berarti Antum Harus memiliki Mental yang kuat Dan jiwa yang besar Sebagai pembelajar Bahasa Arab Bahasa Arab Tidak akan bisa Dipelajari Oleh jiwa-jiwa yang Rabuh Jiwa-jiwa yang Cengeng Yang cemen Yang suka Mengeluh Suka putus asa Dan yang Semisal Dan itu Sudah banyak Sekali Contohnya Banyak Orang yang Beralasan Meninggalkan Majelis-majelis Bahasa Arab Karena Kesibukan Karena Ini Itu Ada yang Alasannya Tugas Akhir Ada yang Alasannya Sibuk Bekerja Ada yang Persiapan Menikah Dan lain Sebagainya Padahal Sejatinya Itu Bukan Alasan Tapi Ini Adalah Persoalan Mental Seorang Pembelajar Hakikatnya Mentalnya Sudah Jatuh Kemudian Mencari-cari Alasan Untuk Meninggalkan Majelis Ilmunya Sebagaimana Halnya Kalau Kita Mau Berperang Misalnya Maka Jangan Jangan Pernah Kita Menganggap Enteng Musuh Kita Jangan Menganggap Enteng Musuh Kita Kalau Sedari Awal Kita Sudah Menganggap Enteng Musuh Kita Maka Akhirnya Kita Meremehkan Tidak Mempersiapkan Modal Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Berperang Akhirnya Apa Ketika Peperangan Terjadi Baru Menyadari Ternyata Musuhnya Luar Biasa Akhirnya Kalah Begitu Pula Dengan Belajar Bahasa Arab Jangan Pernah Meremehkan Bahasa Arab Ini Adalah Bahasa Yang Sangat Sulit Bahasa Yang Sangat Rumit Full Dengan Kaedah Kaedah Mungkin Antum Yang Sudah Sedikit Banyak Mengenyam Ilmu Bahasa Arab Tau Sepenggal Huruf Di dalam Bahasa Arab Itu Ada Ilmunya Kita Mau Menyebut A Atau I Atau U Itu Semuanya Ada Ilmunya Sangat Sulit Dan Sangat Berat Oleh Karena Itu Antum Harus Menyiapkan Segala Yang Diputuhkan Seorang Penuntut Ilmu Khususnya Bahasa Arab Kalau Antum Sedari Awal Sudah Menganggap Enteng Bahasa Arab Maka Antum Akan Meremehkan Bagaimana Bentuk Meremehkan Itu Jarang Hadir Di Dalam Majelis Kalau Ada Tugas Tidak Mengerjakan Jarang Muroja Belajar Hanya Ketika Di Majelis Saja Tipe Tipe Pembelajar Seperti Ini Tidak Akan Berhasil Tidak Akan Berhasil Maka Sedari Awal Ingin Kami Sampaikan Antum Tujuannya Belajar Bahasa Arab Untuk Apa Untuk Apa Di Introspeksi Dirinya Apakah Hanya Sekedar Ingin Coba Coba Saja Incip Incip Saja Sudah Tau Rasanya Sudah Oh Seperti Ini Bahasa Arab Sudah Hanya Sekedar Ingin Tau Ingin Merasakan Iklim Bagaimana Majelis Bahasa Arab Ternyata Iklimnya Panas Akhirnya Cari Yang Adem Jadi Sekali Lagi Kalau Tujuan Antum Sudah Benar Niat Antum Sudah Benar Maka Antum Akan Siap Dengan Segala Warna Warni Dan Dinamika Di Dalam Proses Belajar Tidak Akan Mudah Tidak Mudah Down Ya Karena Memang Seperti Itulah Belajar Bahasa Arab Penuh Dengan Kesulitan Penuh Dengan Kepayahan Tapi Itulah Memang Proses Dari Belajar Bahasa Arab Itulah Mengapa Belajar Bahasa Arab Itu Keutamanya Sangat Luar Biasa Sekali Lagi Warakal Al-Fukum Antum Tanya Pada Diri Masing Masing Saya Belajar Bahasa Arab Untuk Apa Tentunya Pertama Kali Kita Harus Meniatkan Belajar Bahasa Arab Adalah Untuk Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Sebagai Salah Satu Bentuk Penunaian Kewajiban Kita Sebagai Hamba Allah Jika Kita Meyakini Belajar Bahasa Arab Adalah Kewajiban Tidak Tidak Boleh Meninggalkan Belajar Bahasa Arab Tanpa Udur Syar'i Kemudian Yang kedua Di dalam Belajar Bahasa Arab Harus Ada Totalitas Harus Ada Guils Yang Tendak Dicapai Harus Ada Tujuan Tujuan Yang Jelas Harus Ada Target Target Yang Jelas Oh Saya Belajar Bahasa Arab Agar Saya Bisa Membaca Kitab Bundul Oke Antum Kalau Istiqamah Di dalam Majlis Ini Insyaallah Diikuti Benar-benar Dari Awal Sampai Akhir Ya Diikuti Alurnya Dengan Baik Dengan Penuh Totalitas Ikhtiar Doa Bukan Hanya Semangat Mohon Maaf Istilahnya Hangat Hangat Tay Ayam Ya Tapi Dijaga Konsistensinya Semangatnya Di dalam Belajar Mulai Dari Jilid Satu Jilid Dua Jilid Tiga Selesai Dari Jilid Tiga Insyaallah Antum Sudah Bisa Baca Kitab Sudah Banyak Itu Kami Buktikan Ya Pada Para Peserta Kami Diikuti Saja Kurikulumnya Bagaimana Bagaimana Guru Menetapkan Ya Jalannya Dan seterusnya Diikuti Saja Kitab yang kita Pilih Pilih Adalah Kitab Duru Suluh Al-Arabiyah Ligairin Nabdiqin Nabiha Karya Dr. F. Abdurrahim Kalau Antum Membaca Biografi Beliau Sangat Luar Biasa Luar Biasa Beliau Asli Orang India Sebenarnya Cuman Kemudian Sudah Berkhidmat Di Arab Saudi Sudah Perpuluh Tahun Silahkan Dicari Banyak Biografi Beliau Kitab DL1 Itu Ibarat Bangunan Adalah Fondasinya Fondasinya Kemudian Kitab DL2 Jilid Dua Itu Adalah Ibarat Dinding Dinding Dan Tiang Tiangnya Dan Atapnya Adalah DL3 Kita Tentu Tahu Apa Itu Fondasi Sebuah Bangunan Apabila Fondasinya Kuat Maka Insyaallah Ilmunya Juga Akan Kuat Sebaliknya Kalau Fondasinya Rabu Maka Bangunan Itu Juga Akan Mudah Roboh Maksudnya Apa Justru Ketika Kita Belajar DL1 Inilah Harus Benar-benar Dikuatkan Harus Benar-benar Kita Mencurahkan Fokus Dan Perhatian Kita Karena Ini Kita Sedang Membangun Pondasi Justru DL1 Ini Jangan Dibuat Main-main Sudah Banyak Terjadi Para Pembelajar Bahasa Arab Yang Belajar Kitab DL Ketika Jilid Satunya Main-main Tidak Serius Akhirnya Berlanjut Ke DL2 Kacau Ibarat Ilmunya Tidak Stabil Mudah Roboh Karena Angin Sedikit Roboh Bangunan Jadi Justru Disinilah Kita Harus Benar-benar Berjuang Yang Sesungguhnya Untuk Membuat Fondasi Ilmu Bahasa Arab Itu Yang Kuat Konsep Konsep Dasar Yang Paling Dasar Itu Nanti Dipelajari Pada Jilid Satu Nanti Akan Kita Buktikan Kalau Antum Gagal Belajar Jilid Satu Nanti Jilid Jilid Berikutnya Antum Akan Banyak Mengalami Kesulitan Tetapi Bukan Berarti Kemudian Jilid Dua Kemudian Kita Bisa Santai Santai Leha Leha Tidak Antum Tau Namanya Dinding Tiang Itu Juga Sangat Besar Urgensinya Pada Sebuah Bangunan Sebuah Bangunan Tanpa Tiang Tanpa Dinding Bagaimana Akan Menjadi Bangunan Begitu Pula Jilid Tiga Itu Adalah Atapnya Juga Tidak Boleh Kita Remehkan Ibarat Bangunan Namanya Atap Itu Adalah Melindungi Kita Dari Panas Dan Hujan Kalau Kita Punya Atap Rumah Kita Kalau Panas Tidak Kehujanan Kalau Hujan Tidak Kepanasan Begitu Jadi Sangat Penting Atap Itu Artinya Keseluruhan Kitab DL Mulai Dari Jilid Satu Dua Tiga Itu Nanti Kalau Kita Pelajari Dengan Baik Dengan Runut Sistematis Terstruktur Insyaallah Saya Jamin Insyaallah Selesai Dari Kitab DL Tiga Antum Sudah Bisa Baca Kitab Kalau Kurikulumnya Kami Itu Kitab DL Satu Dua Tiga Setelah Itu Kemudian Kitab Tufah Setelah Kitab Mutamimah Setelah Kitab Nanti Ketika Antum Belajar Tufah Setelah DL Tiga Itu Antum Yang Membaca Sendiri Kitabnya Mudarisnya Tinggal Nyimak Saja Dan Menjelaskan Itu Kurikulum Kami Artinya Apa Keluar Dari DL Tiga Antum Kalau Memang Benar-benar Belajarnya Itu Baik Serius Konsisten Insyaallah Sudah Bisa Baca Kitab Selesai Dari DL Tiga 80% Bekal Untuk Membaca Kitab Itu Sudah Ada Jadi Rekarikan Semua Yang Saya Muliakan Mungkin Itu Sedikit Gambaran Dari Kami Sebelum Kita Mulai Belajar Bismillah Kita Berdoa Kepada Allah Kita Niatkan Dengan Niat Yang Benar Dengan Tujuan Yang Benar Dengan Target Yang Benar Insyaallah Kemudian Sedikit Lagi Yang Perlu Kami Sampaikan Bahwasannya Metode Belajar Kami Metode Belajar Mengajar Kami Seperti Yang Disampaikan Tadi Santai Tapi Serius Kami Orangnya Santai Suka Guyon Juga Dalam Batasan Batasan Yang Wajar Tapi Kami Juga Sangat Serius Dalam Hal-hal Tertentu Kemudian Apa Yang Akan Kami Sampaikan Di Dalam Majelis Berupa Materi Materi Itu Sifatnya Memang Segmentasinya Adalah Untuk Pemula Jadi Barangkali Ada Yang Hadir Disini Sudah Masya Allah Sudah Pintar Pintar Barangkali Kami Dalam Menyampaikan Ilmu Ada Kekurangan Ada Kesalahan Silahkan Ditegur Silahkan Ditingatkan Untuk Pemula Kami Tidak Akan Menyampaikan Materi Yang Rumit Rumit Kaedah Yang Hilaf Hilaf Perbedaan Tidak Tapi Kita Pelajari Yang Lugas Lugas Saja Yang Sederhana Yang Memang Benar-benar Dibutuhkan Oleh Pembelajar Pemula Jadi Kalaupun Disini Ada Yang Sudah Bagus Sudah Lumayan Bisa Bahasa Arabnya Kita Anggap Ini Adalah Segmentasinya Untuk Pemula Barangkali Sebelum Kita Mulai Belajar Ada Satu Dua Hal Yang Disampaikan Monggo Pertemuan Perdana Kita Taruf Dulu Silahkan Monggo Ada Yang Mau Menyampaikan Sesuatu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Untuk Untuk Pertemuan Belajarnya Seminggu Berapa Kali Iya Insyaallah Seminggu Dua Kali Sesuai Yang Disampaikan Oleh Padidia Yaitu Hari Sabtu Dan Ahad Di Jam Yang Sama Jadi Besok Insyaallah Kita Belajar Lagi Insyaallah Standarnya Dua Kali Seminggu Sudah Cukup Asalkan Antum Benar-benar Stikoma Konsisten Nanti Jilid Satu Kita Targetkan Kalau Seminggu Dua Kali Sekitar Enam Bulan Sekitar Enam Bulan Insyaallah Sudah Selesai Baik Ada Lagi Silahkan Sama-sama Ada Lagi Yang Mau Menyampaikan Sesuatu Monggo Silahkan Bagaimana Bagaimana Dengan Ujian Kalau Tidak Lulus Di Katset Standar Yang Kami Tetapkan Nilai 70 Itu Standar Yang Paling Rendah Yang Pernah Kami Berikan Di Dalam Majelis Majelis Kami Majelis Majelis Kami Yang Lain Standarnya 9 Mencapai Angka 9 Tidak Lulus Angka 70 Sudah Yang Balik Rendah Artinya Apa Kalau Antum Mendapatkan Nilai Kurang Dari 70 Itu Berarti Antum Serius Belajarnya Jadi Standar 70 Itu Kita Berikan Supaya Antum Serius Dan Sungguh Belajar Bisa Dimengerti Insya Allah Nanti Ada Kebijakan Kebijakan Tapi Yang Penting Sekarang Sudah Kita Sampaikan Standar Nilainya Adalah 70 Untuk Istilahnya Itu Sebagai Indikator Antum Ini Serius Enggak Belajarnya Kalau Antum Serius Masa Nyari Nilai 70 Saja Kok Susah Gitu Maksudnya Baik Moga Silahkan Yang Lain Moga Anostas Moga Silahkan Masya Allah Pak Muslim Kenapa Ada Yang Mau Disampaikan Suaranya Hilang Bapak Waalaikumsalam Isin Bertanya Perihal Ada Sesuatu Yang Kurang Paham Itu Ketika Kita Memahaminya Kita Berkonsultasi Kepada Siapa Untuk Teknisnya Seperti Apa Maksudnya Materinya Pak Wawan Ya Benar Apabila Materi Ataupun Masalah Kayak PR Jadi Kalau Kita Belum Paham Benar Itu Kita Kemungkinan Ada Teman Teman Itu Yang Ini Harus Larinya Kemana Ini Tanya Untuk Teknis Pertanyaannya Untuk Teknis Mekanismenya Seperti Apa Kalau Ada Materi Materi Yang Belum Dipahami Silahkan Langsung Disampaikan Di Majelis Kami Sangat Senang Sangat Terbuka Apabila Ada Berserta Yang Memang Belum Jelas Belum Paham Bertanya Jadi Jangan Disimpan Jangan Dipendam Ditanyakan Nanti Kita Beri Penjelasan Ulang Tidak Mengapa Karena Belajar Itu Ada Yang Paham Ada Yang Tidak Paham Itu Sangat Kita Pahami Ada Masalah PR Itu Tidak Boleh Bekerja Sama PR Tugas Dalam Bentuk Apapun Harus Dikerjakan Sendiri Tidak Boleh Bertanya Ketemannya Ke Kerabatnya Ke Istrinya Barangkali Barangkali Istrinya Sudah Lebih Pinter Tidak Boleh Karena PR Tugas Itu Adalah Indikator Pencapaian Hasil Belajar Antung Jadi Dikerjakan Apa Adanya Dikerjakan Apa Adanya Baik Di Keluar Kelas Yang ditanyakan Apa Pak Wawan Ketika Bingung Dalam Materinya Di Keluar Kelas Bisa Disimpan Dulu Nanti Ketika Bermajlis Disampaikan Bisa Disimpan Dulu Kalau Perlu Ditulis Supaya Nanti Enggak Lupa Mau Menanyakan Apa Gitu Lagi Silahkan Berikutnya Sampai Dulu Pertemuan Perdana Banyak Hal-hal Teknis Yang Mungkin Belum Dimengerti Bisa Disampaikan Silahkan Tata tertib Disebutkan Di poin Lapan Seluruh Peserta Harus Tawaj Seperti Fokus Memperhatikan Pelajaran Dan Melakukan Aktivitas Apapun Yang Menganggu Fokus Misal Mungkin Contoh Aktivitas Minum Air Putih Ataupun Kebelakang Seperti Itu Apakah Harus Izin Terlebih Dahulu Atau Kita Bisa Langsung Lakukan Aktivitas Tersebut Ya Baik Saya Risalah Tawajuh Itu adalah Fokus Dan Perhatikan Tawajah Tawajah Artinya Menghadap Menghadapkan Diri Kita Tawajuh Di dalam Majelis Maksudnya Adalah Memperhatikan Jadi Jangan Sampai Ketika Karena Kita Belajar Daring Seperti Ini Jadi Tidak Tidak Sama Seperti Kita Di dalam Majelis Yang Sebenarnya Ya Gitu Jadi Tidak Boleh Melakukan Hal-hal Yang Sekiranya Bisa Merusak Fokus Dan Perhatian Misalnya Belajar Sambil Bermain-main Sama Anaknya Bermain Sambil Ngetik-netik Apa yang Tidak Perlu Belajar Sambil Chattingan Membalas Wih Atau Apa Tidak Boleh Itu Maksudnya Tapi Kalau Minum Atau Ada Keperluan Kebelakang Mau Silahkan Tidak Apa-apa Itu yang Dimaksud Dengan Kawaju Jadi Benar-benar Satu Jam Anda Bermajelis Itu Harus Benar-benar Memperhatikan Ilmu Ya Karena Ilmu Bahasa Haram Benar-benar Sesuatu Yang Rumit Yang Benar-benar Membutuhkan Perhatian Fokus Ya Kita Meleng Sedikit Saja Tidak Konsentrasi Tidak Fokus Bisa Jadi Nanti Akan Ilmunya Kemana-mana Begitu Baik Demikian Mas Selesai Sama-sama Ada lagi Silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullah Masya Allah Ya Moga-moga Mas Farid Ini Saya cuma Mau Bertanya Sedikit Tentang Aturan Terkait Yang Apa namanya Modulnya Yang katanya Harus Diprint Dan dijilid Kalau Boleh Tau Aturan Itu Sebenarnya Atas Desa Lapos Apakah Perhubungan Dengan Copyright Buka Atau Segala Macamnya Karena Terus terang Saya pribadi Lebih Memilih Untuk Pake Tablet Karena Di tablet Itu juga Bisa Dicoret PDF Maksudnya Daripada Saya harus Print Terus Kalau misalnya Ada tugas Yang harus Dikerjakan Saya pake Alat tulis Lagi Dan Maksudnya Boros juga Kalau harus Diprint Siapa tahu Bisa dapat Penjelasan Tentang Alat tersebut Memang Terkadang Teknologi Ada Plus Minus Tergantung Masing-masing Bagaimana Kita Menggunakan Teknologi Cuma Hukum Asalnya Belajar Itu adalah Menggunakan Kitab Yang Sesungguhnya Itu Hukum Asalnya Belajar Itu yang Pertama Dan Memang Diakui Atau Tidak Anda Mau Seahli Apapun Ahli IT Atau Canggih Dalam Memanfaatkan Teknologi Teknologi Belajar Dengan Menggunakan Kitab Yang Sebenarnya Dalam Bentuk Kertas Kertas Itu Itu Jauh Lebih Terasa Feelnya Daripada Anda Mantengin Gadget Atau Yang Misal Itu Lebih Terasa Nyawahnya Ruhnya Itu Itu Akan Anda Rasakan Nanti Jadi Misalnya Mari Kita Buka Halaman Sekian Langsung Bisa Ketemu Halamannya Tidak Harus Scroll Sana Sini Sana Sini Nanti Kita Akan Banyak Seperti Itu Silahkan Dibuka Materinya Halaman Sekian Terkadang Kita Melompat Lagi Kedepan Melompat Lagi Ke Belakang Untuk Mencari Pembahasan Pembahasan Yang Kita Maksud Oleh Karena Itu Kenapa Kita Menganjurkan Supaya Diprint Dan Dicilet Yang Bagus Supaya Itu Ruh Belajar Itu Ada Karena Ruh Belajar Yang Baik Itu Juga Mempengaruhi Psikologi Kita Di Dalam Belajar Mempengaruhi Jiwa Kita Gitu Ya Beda Rasanya Begitu Mungkin Mas Farid Ya Syukur Mas Barak Laufik Ada lagi Mau Silahkan Bismillah Afgan Mohon Terima kasih Set Untuk Faidah Ya Memotivasi Saya kan Berkaitan Dengan Tugas Atau Perus Untuk Gambaran Teknis Nanti Ketika Pengumpulannya Bagaimana Apakah Ada Aplikasi Masalah Teknis Nanti Semuanya Ditentukan Dari Panitia Alinsan Tugas Saya Hanya Mengajar Saja Segala Macam Bentuk Teknis Nanti Bisa Menghubungi Panitia Jadi Saya Memang Sama Sekali Tidak Tau Bagaimana Teknis Ini Itu Dan Itu Bukan Rana Saya Jadi Monggo Silahkan Konsultasi Atau Konfirmasi Kepanitianya Mas Rifki Mas Rifki 6 Beliau Mudirnya Mudirnya Alinsan Beliau Baik Maka Moga Mungkin Satu Lagi Terakhir Ada Lagi Ano Ustadz Tadi Bertepatan Saya Anum Ustadz Sangat Memberikan Semangat Sekali Di Pembukaan Pembukaan Tadi Wajangan Wajangannya Masya Allah Walaupun Saya Pribadi Merasa Mungkin Saya Termasuk Kategori Yang Terkena Tadi Ustadz Yang Bermental Aduh Masya Allah Lompat Lompat Sampai Sekarang Akhirnya Kayak Kayak Itu Mudah Mudah Di Pembelajaran Ini Mudah Mudah Saya Bisa Istiqomah Terus Mengikuti Ustadz Dan Bisa Berhasil Sesuai Harapan Ustadz Ustadz Ini Dengan Bapak Siapa Tidak Muncul Diselain Bapak Muzli Baik Memang Salah Satu Awak Ikut Tolap Penghalang Mendapatkan Ilmu Di dalam Kitab Awak Ikut Tolap Itu Disebutkan Adalah Suka Incip Majelis Ilmu Belajarnya Itu Tidak Ibaratnya Itu Tidak Stabil Lompat Sana Lompat Sini Di majelis Ini Dapat Sebulan Waduh Kayak Begini Rasanya Gak Enak Cari Majelis Yang Lain Di Majelis Yang Lain Dapat Dua Bulan Wah Gurunya Gak Enak Kalau Ngajar Cari Majelis Yang Lain Akhirnya Berputar Seperti Itu Terus Menerus Orang Kalau Misalnya Begini Saya Dari Surabaya Mau Ke Mojokerto Misalnya Tapi Saya Perjalanannya Hanya Mutar Mutar Saja Misalnya Mutar Mutar Di daerah Sepanjang Kalau Di daerah Sini Mutar Mutar Situ Terus Tidak Segera Melanjutkan Perjalanan Tidak Tidak Sampai Di Mojokerto Tidak Sampai Di Tujuan Begitu Pula Dengan Proses Belajar Perjalanan Harus Stabil Terus Dengan Segala Sukadukanya Pahit Manisnya Dijalani Memang Itu adalah Dinamika Belajar Itulah Proses Disana Ada Pahala Disana Ada Keutamaan Kita Jalani Itu Nanti Cepat Atau Lambat Yang penting Anda Terus Saja Berjalan Mau Cepat Atau Lambat Tidak Masalah Karena Yang Menjadi Tolak Ukur Bukan Masalah Cepat Atau Lambat Tapi Sampai Pada Tujuan Jadi Insyaallah Mudah-mudahan Nanti Disini Bisa Sikoma Dan Sampai Pada Tujuan Begitu Pak Musli Baratulah Bikin Semua Poster Amin Baik Cukup Mari kita Mulai Majelisnya Sedikit Untuk Malam Hari ini Untuk Mudarisnya Memang Sengaja Tidak Dinyalakan Jadi Dengan Berbagai Pertimbangan Tapi Antum Bukan Perlu Dengan Mudarisnya Perlu Dengan Ilmunya Baik Semoga Silahkan Rekan Kita Mulai Untuk Belajarnya Silahkan Dibuka Kitab Saya Saya Menyebutnya Kitab Untuk DL Kemudian Tutup Modul Saya Menyebutnya Modul Bismillah Kita Mulai Belajar Bahasa Arab Mudah Mudahan Diberikan Kemudahan Diberikan Keberkahan Stikomah Sampai Benar-benar Berhasil Mencapai Apa yang Diharapkan Amin Baik Kita Mulai Dari Yang Pertama Ad-Darsul Awalu Pelajaran Yang Pertama Alhamdulillah Modulnya Sudah Reading Semuanya Sudah Siap Jadi nanti Setiap Dars Dari Dars pertama Sampai Yang terakhir Ada sekitar 23 Dars Pelajaran Itu Semua Intisari Materinya Sudah Saya Tampilkan Kemudian Beserta Dengan Penjelasan Penjelasan Yang Insyaallah Rinci Kita Semuanya Sudah Ada Di Dalam Modulnya Jadi Insyaallah Itu Sangat Membantu Untuk Kita Belajar Amin Mari Kita Lihat Dulu Modulnya Rekarikan Semua Moga Dilihat Modulnya Pada Dars Yang Pertama Halaman Pertama Itu 6 Dars Satu Dars Pertama Intisari Materinya Ada Tiga Artinya Materi Materi Yang akan Kita Yang Pertama Yaitu Penggunaan Isim Isyaroh Hadha Penggunaan Isim Isyaroh Hadha Jadi Hadha Itu Bagaimana Penggunaannya Fungsinya Untuk Apa Nanti Akan Kita Belajari Yang Kedua Adalah Penggunaan Ma Al Istifham Atau Disebut Dengan Ma Istifham Yaitu Ma Pertanyaan Ma Itu Termasuk Huruf Yang Paling Banyak Di Dalam Bahasa Arab Fungsi Dan Istilahnya Sangat Banyak Ma Itu Ada Ma Istifham Ada Manaf Ada Ma Syart Ada Ma Maus Sula Ada Ma Ta'jub Macam Macam Tidak Perlu khawatir Semua Itu Nanti Akan Kita Dapatkan Ilmunya Insya Allah Setahap Demi Setahap Kita Pelajari Apa Yang Ada Di Depan Mata Dulu Nanti Semuanya Insya Allah Kita Dapatkan Jadi Bagaimana Itu Ma Al Istifham Nanti Juga Kita Pelajari Berikutnya Yang ketiga Adalah Penggunaan Man Al Istifham Ada Ma Istifham Ada Man Istifham Man Yang Juga Fungsinya Untuk Pertanya Pertanyaan Man Juga Memiliki Beberapa Fungsi Dan Istilah Yang Lain Tapi Tidak Sebanyak Man Tidak Sebanyak Ma Istifham Ya Begitu Baik Sekarang Kita Masuk Ke Pembahasan Dulu Soal Yang Pertama Apa Yang Dimaksud Dengan Isim Isyaroh 6 Kalau Rekan-rekan Nge-print Dan Sudah Dijilid Dengan Baik Terutama Biasa Kalau Pakai Spiral Itu Bagus Jadi Enak Bukanya Baik Soal Yang Pertama Apa Yang Dimaksud Dengan Isim Isyaroh Jawabannya Saya Bacakan Mohon Diperhatikan Isim Isyaroh Tulisannya Seperti Itu Ismul Isyaroh Ismul Isyaroh Adalah Isim Atau Kata Yang Digunakan Untuk Menunjukkan Sesuatu Isyaroh Artinya Menunjuk Dari kata Asyaroh Yushiru Isyaroh Artinya Menunjuk Sesuatu Yang Ditunjuk Diistilahkan Dengan Al-Mushar Ilai Jadi Penunjuknya Itu Namanya Isim Isyaroh Yang Ditunjuk Namanya Al-Mushar Ilai Mereka Rekarikan Semua Kalau kita Belajar Bahasa Arab Harus Bisa Memfamiliarkan Istilah-istilah Di dalam Bahasa Arab Tidak Boleh Merasa Asing Lagi Harus Sudah Terbiasa Telinga Kita Lisan Kita Cara Mengucapkannya Juga Harus Luwes Harus Familiar Tidak Boleh Merasa Bingung Lagi Isim Isyaroh Itu Apa Al-Mushar Ilai Itu Apa Harus Sudah Familiar Jadi Harus Dibiasakan Menggunakan Istilah-istilah Nahu Istilah-istilah Bahasa Arab Baik Berikutnya Mohon diperhatikan Dalam Penerapannya Isim Isyaroh Memiliki Beberapa Bentuk Sesuai Dengan Al-Mushar Ilaihnya Beda Yang Ditunjuk Beda Pula Kata Tunjuknya Biasanya Dipengaruhi Oleh Jenis Adat Adat Itu Jumlah Bilangannya Dan Jarak Jauh Dekatnya Al-Mushar Ilai Ini Keunikan Bahasa Arab Itu Begitu Kalau Dalam Bahasa Kita Hanya Ada Ini Dan Itu Hanya Ada Ini Dan Itu Terus Ada Tambahan Lagi Bahasa Bahasa Apa Itu Jadi Onoh Tapi Kalau Dalam Bahasa Arab Beda Yang Ditunjuk Itu Beda Pula Isim Isyaroh Kita Menunjuk Suatu Benda Yang Jumlahnya Satu Dengan Yang Jumlahnya Dua Dengan Yang Jumlahnya Banyak Itu Sudah Berbeda Isim Isyaroh Kita Menunjuk Sesuatu Yang Jenisnya Laki-Laki Mudakar Atau Perempuan Mu'anaf Itu Sudah Beda Isim Isyaroh Atau Jaraknya Dekat Atau Jauh Itu Juga Mempengaruhi Sudah Beda Lagi Itulah Bahasa Arab Nanti Ada Banyak Sekali Isim Isyaroh Di Dalam Bahasa Arab Ada Hadha Hadhi Dalika Tilka Hatani Hadhani Zanika Tanika Ulai Ulaika Macam-macam Itu semuanya Tergantung Al-Mushar Ilaihnya Apa yang Ditunjuk Bisa dipahami ya 6 Nah Untuk sementara Pada Dar 1 ini Kita Hanya Membahas Isim Isyaroh Hadha Saja Ya Nanti Ada lagi Hadhi Ada Dalika Ada Tilka Dan seterusnya Bertahap Jadi Metode Dari kitab DL ini Berangsur-angsur Sepertinya Terinspirasi Dari Al-Quran Bisa Dipahami ya Rekan-rekan Semua Sekarang Mari kita Langsung Lanjutkan Pada Soal Yang Kedua Mohon Diperhatikan Saya Bacakan Apa Fungsi Isim Isyaroh Hadha Apa Fungsi Isim Isyaroh Hadha Nah Seperti yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Setiap Isim Isyaroh Itu Punya Fungsinya Masing-masing Ya Berdasarkan Apa Yang Ditunjuk Begitu Pula Dengan Hadha Ada Fungsinya Jadi Nanti Kalau Misalnya Antum Ditanya Apa Fungsinya Hadha Ini Jawabannya Mari Kita Perhatikan Skema Berikut Hadha Nah Itu Ada Bagannya Ada Garisnya Itu Mufrod Mudhakar Korib Mufrod Itu Artinya Satu Atau Tunggal Mudhakar Artinya Mil Atau Laki-laki Korib Artinya Dekat Keterangannya Silahkan Dilihat Di Halaman Setelahnya Penjelasannya Hadha Artinya Adalah Ini Isim Isyaroh Hadha Berfungsi Untuk Menunjukkan Sesuatu Yang Jumlahnya Tunggal Mufrod Jenisnya Laki-laki Mudhakar Dan Jaraknya Dekat Atau Korib Jadi Kalau Kita Ingin Menunjuk Sesuatu Yang Jumlahnya Satu Kemudian Jenisnya Mudhakar Atau Laki-laki Dan Jaraknya Dekat Kita Menggunakan Hadha Maksudnya Apa itu Jenis Laki-laki Perempuan Nanti Di dalam Bahasa Arab Itu Memang Dibidakan Ada Mudhakar Ada Mu'anar Kalau Terkait Manusia Maka Itu Kaitannya Dengan Kelamin Tapi Kalau Selain Manusia Tidak Ada Kaitannya Dengan Kelamin Memang Oleh Orang Arab Benda-benda Atau Lafat-lafat Isim-isim Itu Dikategorikan Ada yang Mudhakar Laki-laki Ada yang Mu'anar Mana yang Mudhakar Mana yang Mu'anar Nanti ada Ilmunya Tidak 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 Khawatir Nanti Ada Bab Untuk Mempelajari Itu Baik Sedikit Lagi Monggo Diperhatikan Contohnya Contohnya Disitu Penerapan Dari Hadha Hadha Baitun Ini Adalah Rumah Hadha Kolamun Ini Adalah Pena Hadha Polibun Ini Adalah Murid Berarti Ketika Menunjuk Hadha Baitun Berarti Baitun Itu Jumlahnya Satu Tunggal Mufrod Jenisnya Mudhakar Dan Jaraknya Dekat Begitu Pula Dengan Kolamun Dan Polibun Bisa Dipahami Rekan-rekan Semua Ada yang Perlu Disampaikan Monggo Jelas Ya InsyaAllah Ini Belum Apa-apa Masih Pemanasan Ini Belum Masuk Pada Kaedah Kaedah Kalau Sudah Masuk Kaedah Kaedah Konsep Siap Siap Baik Mungkin Sebelum Kita Tutup Majelis Ya Mari Kita Silahkan Silahkan Assalamualaikum Ustaz 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 Mumprot Itu bagaimana Ustaz Dalam Bapak Ciri-cirinya Itu dikatakan Mufrot Bunggal Dan seterusnya Nanti ada Ada Ini ya Bapak Nanti ada Cirinya Nanti ada Penjelasannya Ada Jadi hukum Asalnya Lafat-lafat Itu Mufrot Dulu Pak Geri Bapak Ini Suaminya Burini MasyaAllah Jadi hukum Asalnya Lafat-lafat Di dalam Bahasa Arab Itu Mufrot Dulu Bapak Justru Nanti Yang ada Cirinya Itu adalah Ketika Musana Dua Atau Jama Nah Gitu Selama Suatu Lafat Itu Tidak Mengalami Atau Memiliki Ciri-ciri Menjadi Musana Atau Jama Maka Lafat Itu Mufrot Begitu Pak Geri Jadi Misalnya Baitun Baitun Itu Satu Masjidun Masjidun Satu Babun Babun Itu Satu Karena Apa Kalau Musana Nanti Cirinya Diakhiri Dengan Alif Dan Nun Baitun Misalnya Baitani Gitu Bapak Masjidun Masjidani Dua Masjid Baitani Dua Rumah Babani Dua Pintu Selama Suatu Lafat Tidak Mengalami Perubahan Perubahan Seperti Itu Berarti Lafat Itu Mufrot Bentuk Aslinya Begitu Pak Geri Baik Ada Lagi Yang perlu Ditanyakan Baik Kalau Begitu Terakhir Kita Baca Dulu Teman Perdana Kita Pakai Untuk Pidato Ke Negara Dulu Tadi Baik Sekarang Silahkan Dibaca Dengan Mas Ferry Silahkan Gambar Rumah Itu Mas Ferry Silahkan Dibaca Dan Diterjemahkan Mas Ferry Mas Ferry Budi Silahkan Moga Dibaca Hadha Baitun Begitu Moga Hadha Baitun Sepertinya Sinyal Mungkin Dengan Mas Ferry Silahkan Mas Ferry Ini Rumah Halo Rekan-rekan Semua Mas Ferry Sudah Baca Mas Ferry Mas Ferry Silahkan Mas Ferry Ya Baca Baitun Baik Moga Dibaca Rumah Ya Ini Rumah Berikutnya Mas Ferry Silahkan Baca Mas Ferry Ini Mas Ferry Ini Mas Ferry Nah Kemudian Berikutnya Pak Rahit Pak Rahit Moga Baca Babun Ini Bintu Baik Kemudian Berikutnya Mas Hafid Silahkan Hada Kitabun Ya Hafid Sudanto Ya Ada Dua Hafid Baik Alapu Hada Kitabun Ini Buku Baik Berikutnya Mas Apa itu Kaisar Bacanya Cesar Pak Kaisar Cesar Ustaz Silahkan Hada Kolamun Ini Pena Pena Baik Setelahnya Mas Ian Silahkan Pak Ian Hada Mistahun Ini Kunci Baik Betul Setelahnya Mas Haris Silahkan Hada Maktabun Ini Meja Baik Hai Insyaallah Kemudian Mas Budi Sabto Silahkan Hada Sarirun Ini Tempat Tidur Baik Berikutnya Mas Salim Monggo Hada Kursi Yun Ini Kursi Baik Hari Insyaallah Karena Sudah Jam Sembilan Lebih Dan Kita Sesuai Dengan Patokan Waktu Saja Jadi Mungkin Rekat Perlu Beristirahat Karena Sairan Mungkin Sudah Beraktifitas Jadi Pertemuan Perdana Pada Malam Hari Ini Sampai Disini Dulu Insyaallah Mulai Besok Jadi Benar-benar Kita Full Untuk Belajar Begitu Rekat-rekan Semua Kurang Lebihnya Mohon Maaf Kami Tutup Majlisnya Insyaallah Kita Bertemu Lagi Besok Di Waktu Yang Sama Warah Allah Fikum Subhanakallah Bahamdika Asyadu Allah Ilah Ilah Anta Astagfir Kau Bilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakadu